Intro Pelaksanaan kegiatan yang dipimpin langsung oleh Pak Laksa, Lanal TBK, Mayor Laut, Muhammad Ritaudin diikuti oleh seluruh perwira dan prajurit, serta staff, pegawai Mako Lanal Tanjung Balai Karimun berjalan dengan hikmat. Dimana sebelum pelaksanaan doa serta nobar bersama, terlebih dahulu Pak Laksa membacakan amanat kata sambutan dari Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana, Tiwi Siwi Sukma, Aji SEMM. Setelah itu, barulah diputar penerangan film dokumenter dimana untuk mengenang para pelawan dalam pertempuran laut Arafuru yang telah memberikan teladan sejati kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut yang bersikap satria, rela berkorban, pantang menyerah, serta tetap gigi sampai akhir. Setelah selesai melaksanakan nobar, Palaksalanan TBK, Mayor Laut, Muhammad Ritaudin mengajak kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut untuk senantiasa mendoakan para pahlawan dalam mengenang pertempuran laut Arafuru pada tanggal 15 Januari 1962 pada malam hari yang mana pertempuran tersebut merupakan pertempuran laut yang heroik dalam sejarah Republik Indonesia. Kita dapat menghadiri acara dua hari besar mengenang pertempuran laut Arafuru di Mata Januari 1962 pada malam hari ini. Pertempuran laut Arafuru yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1962 yang tercatat supaya pertempuran laut paling salat dalam sejarah Republik Indonesia. Dengan pelaksanaan seluruh rangkaian dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera tahun 2019 ini, guna mewariskan nilai-nilai luhur para pahlawan pertempuran laut kepada generasi penerus untuk dapat diaktualisasikan dalam tugas-tugas yang akan datang. Sehingga diharapkan agar penguatan lima pilar poros maritim dunia dapat terlaksana dengan baik yaitu diantaranya integritas, keberanian menghadapi resiko, dedikasi dan loyalitas serta mengutamakan kepentingan bersama dan teguh pada tujuan yang sebenarnya merupakan proyeksi dari nilai-nilai patriot bangsa. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.